Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Crew The Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suasana di dalam halaman menegang pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup gembut, tetapi itu tidak dapat menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giyok merah darah di tangan lingkuan, bahkan dua orang tua berpakaian hitam tidak berani melakukan apa-apa. Token giyok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam pelanggu. Bahkan mereka berdua tidak berani dengan mudah mengabaikannya. Mata Xiaoyan beralih ke lingkuan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang padat. Rasa dingin perlahan melonjak dalam mata hitam gelap Xiaoyan. Mata Sun Er terdiam sejenak di batu giyok berwarna merah di tangan lingkuan untuk sesaat. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini akan memiliki token giyok darah. Lingkuan, pergi denganku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghembuskan nafas yang lembut. Matanya yang cerah menatap lingkuan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut lingkuan sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di dalam hatinya. Nona muda, ini perintah dari sesepuh. Aku tidak berhak untuk tidak menaatinya. Ekspresi Sun Er perlahan-lahan menjadi tenang di hadapan kata-kata dari lingkuan. Dia dengan lembut berkata, Baiklah, aku akan mengingat ini. Wajah lingkuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat Sun Er marah kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao. Bahkan jika aku harus mengambil risiko menyinggung perasaan Nona muda hari ini, aku akan memastikan bahwa aku memberi sampah ini kenangan bahwa dia akan mengalami kesulitan melupakan. Ekspresi lingkuan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas memancarkan Xiao Yan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang token diok darah perlahan diperketat dan suara sedikit gemetar muncul. Apakah kamu akan mengikuti aku atau haruskah aku menghapus kamu dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan-lahan keluar dari mulut lingkuan. Mata Xiao Yan menatap lingkuan. Sudut mulutnya akhirnya diangkat menjadi busur, padat dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini masih sama seperti dulu? Lim Qian tertawa dalam kemarahan ekstrimnya ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia berkata, Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersama aku ke pelanggu, kan? Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa lingkuan sedang berusaha mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat dendam sejak saat itu, apakah dia tidak akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan lingkuan pergi seperti ini? Selain itu, Xiao Yan saat ini benar-benar ingin membiarkan komandan tentara terendam hitam tahu bahwa meskipun ia bisa dengan mudah mengambil sun air darinya saat itu, komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiao Yan tidak mengizinkannya terjadi. Lim Kuan juga tersenyum ketika dia melihat seringai di wajah Xiao Yan. Niat membunuh dingin yang padat dalam senyumannya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. Hari ini, komandan ini akan memberitahu kamu bahwa terlepas dari cara kamu melompat, kamu hanyalah seekor semut di mata pelanggu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan kamu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dataran tengah, adalah klan Xiao? Lim Kuan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi menyapu langit. Jika kamu mengambil langkah maju lagi kematian, suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiao Yan. Udara abu-abu perlahan naik dari tubuh dokter peri kecil. Mata lingkuan sedikit menyempit ketika dia melihat dokter peri kecil muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami mampu merasakan kekuatan menakutkan dokter peri kecil. Apakah kamu akan bergantung pada seorang wanita? Saat itu, kamu mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini, kamu bergantung pada seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan kamu akan bergantung pada diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bawah, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Tidak. Mata lingkuan beralih ke Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan cemohan dan jijik. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang dapat dikomandoi seseorang. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Kata-kata naif seperti bergantung pada orang lain akhirnya, menyebabkan orang lain menertawai kamu. Jika kamu tidak bergantung pada nama klan Gu, apa yang kamu dengan kekuatan kamu sebagai bintang lima dozong? Xiao Yang samar-samar menggulung bibirnya. Senyumnya menjadi dingin menusuk tulang. Kedua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, ketika berhadapan dengan kamu, tidak perlu orang lain untuk membantu. Xiao Yang tersenyum sambil menatap lingkuan, yang wajahnya bergetar berulang kali saat Xiao Yang berbicara. Setelah itu, Xiao Yang menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya bergerak ke samping. Kamu, alis dokter peri kecil sedikit vertikal saat dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang di kelas ini kan? Xiao Yang menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkannya. Orang yang disebut lingkuan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiao Yang gege, kamu tidak perlu menahan diri. Aku akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara lemah. Dengan mampu membuatnya, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh-ta'acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini sudah jelas sejauh mana lingkuan telah membuatnya marah hari ini. Dua orang tua berpakaian hitam di samping bertukar pandang dengan satu sama lain. Setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi lingkuan karena tidak masuk akal. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembarangan hanya karena dia memegang token darah batu? Mereka dapat membayangkan bahwa bahkan jika orang ini dapat kembali ke kelanggu, nasibnya di masa depan pasti tidak akan menjadi hal yang baik. Xiao Yang tersenyum. Matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Sesepuh Ye Zong, ini hanya beberapa masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan plan Ye. Tolong tinggalkan tempat ini untuk kami sejenak. Tuan Xiao Yang benar-benar tahu cara bercanda. Lupakan tentang sebidang tanah ini. Selama kamu membuka mulutmu, aku yang lama tidak akan protes bahkan jika ini adalah seluruh halamanmu. Ye Zong, yang berada di luar halaman ini, guru-guru menjawab dengan senyum. Plan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap empat di langit. Selain itu, ia juga mengerti bahwa mereka yang terkait dengan Xiao Yang pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar, Plan Ye tidak mampu menyinggung mereka. Xiao Yang menyeringai. Matanya beralih ke lingkuan yang tampak suram dan berkata, Komandan lingkuan, Apakah kamu berencana untuk bertarung sendiri atau apakah kamu akan melakukannya bersama-sama? Mata Xiao Yang melayang di atas selusin angka plus yang telah mengikuti lingkuan di sini saat dia mengucapkan sebuah pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat, Namun, yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Dong Kuang dan mereka tidak layak untuk perhatiannya. Berhenti bertindak arogan di depan aku. Aku, sendirian, akan cukup untuk merawat kamu. Lingkuan dengan sadis tersenyum. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya petir berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang. Setelah pembentukan tombak panjang, Lingkuan menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk Xiao Yang dari jarak yang sangat jauh saat dia dengan dingin tertawa, Hari ini, izinkan aku untuk melihat apa kualifikasimu. Sampah ini dari klan Xiao harus bertindak dengan arogan. Xiao Yang sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit pada saat dia muncul. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa suan berat muncul di dalamnya. Zing, rasa dingin di mata Lingkuan melonjak saat Xiao Yang muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan cahaya terang bersinar di atasnya. Dengan segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi lingkaran besar pencahayaan. Bergerak seperti naga telah menembak ke arah Xiao Yang sambil membawa raungan gemuruh. Mata Xiao Yang dengan tenang melihat tombak panjang yang menerjang. Dia tidak menunjukkan sedikitpun keinginan untuk menghindarinya. Api hijau giyok berlama-lama di atas penguasa berat karena diremukkan dengan kekuatan besar. Dentang. Penguasa yang berat itu ditemani oleh nyala hijau giyok saat dengan kejam memotong udara. Setelah itu, ia bertabrakan dengan naga yang seperti petir. Percikan api ditembak ke segala arah. Kedua tokoh itu terguncang sampai mereka mengambil langkah mundur kembali saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi lingkuan samar-samar berubah. Kekuatan kuat yang ditransmisikan melalui tombaknya memiliki penyebab dan telapak tangannya merasakan sedikit kebas. Bless, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang luar biasa. Lingkuan dengan marah tertawa. Tubuhnya bergerak dan afterimage tetap di tempat aslinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di dekat Xiaoyan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak karena dengan licik menusuk ke arah semua titik fatal pada tubuh Xiaoyan. Senake dan sepetir. Zing, zing, zing. Banyak sekali tombak yang muncul di udara. Namun, tubuh Xiaoyan berubah ilusi saat ini. Dia kadang-kadang bergeser dan secara sempit menghindari semua teknik tombak tajam lingkuan. Rasa dingin melintas di mata lingkuan ketika dia melihat bahwa kelincahan Xiaoyan sangat misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak pegangan tombak. Kekuatan tiba-tiba ledakan ini menyebabkan tombak petir untuk menembak keluar seperti panah. Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah hitam gelap. Zing, tombak panjang ditembak dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api bergegas keluar tepat ketika hendak menyerang dada Xiaoyan. Tangan api ini dengan paksa menarik tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu terlepas. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak mewah benar-benar tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat ia menghancurkan tombak panjang lingkuan. Teknik tombak mungkin cepat, tetapi di bawah penutup kekuatan spiritual Xiaoyan, semua itu benar-benar tidak berguna. Ekspresi lingkuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang dihancurkan. Tubuh lingkian bergegas kembali. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Mereka adalah segel tangan yang Xiaoyan sangat kenal. Itu adalah keterampilan segel dewa. Api langit tiga perubahan misterius, perubahan pertama. Xiaoyan dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan api langit tiga perubahan misterius adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir seketika. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini sampai tuntas. Setelah membiarkan teriakan dingin, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan lingkuan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak melintas. Setelah itu, dia muncul di depan lingkuan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di mata hitam gelapnya. Buka segel gunung. Kecepatan Xiaoyan menyebabkan hati lingkuan terguncang. Segel tangan lingkuan dengan cepat diselesaikan dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka gunung. Pukulan keras Xiaoyan tidak ada gerakan mewah dengan kejam menabrak tangan lingkuan seperti baru saja dilempar ke depan. Api hijau giyok melonjak keluar saat ini. Xiaoyan tidak bisa lebih akrab dengan buka segel gunung ini. Dia jelas tahu tentang intinya melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan lingkuan di mana kekuatan akan tersebar paling banyak. Gelaar. Nyala api menerangi seluruh langit dan sedikit suara retak muncul di pergelangan tangan lingkuan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental lingkuan dapat dianggap cukup baik. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah dengan kejam menyerang balik oleh Xiaoyan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel. Namun sebelum segel itu benar-benar terbentuk, tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombak kamu fantastis, segel kamu terbentuk terlalu lambat, dan doki kamu tipis, kamu jauh lebih buruk daripada harapan aku. Sangat mengecewakan. Aku akan memberi kamu satu kata evaluasi. Tangan Xiaoyan dengan kuat meraih telapak tangan lingkian saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya berisi rasa iba saat dia melihat wajah pucat lingkian. Lemah, suara tenang perlahan terdengar di atas langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar, selusin ditambah anggota tentara hitam terendam, yang merupakan bawahan lingkuan, tercengang. Mereka tidak pernah mengira lingkuan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiaoyan. Mereka telah jelas melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiaoyan bahkan tidak menggunakan teknik do tunggal sejak awal. Dengan kata lain, Xiaoyan telah mengandalkan doki di dalam tubuhnya, namun tidak hanya dia memblokir semua teknik do lingkuan tapi dia telah menangkap lingkuan dengan cara seperti pencahayaan setelah hanya beberapa pertukaran. Kejutan bagi mereka, yang telah dibentuk oleh adegan ini sangat hebat. Inidot dia adalah sampah dari klan Xiaoyan yang dikomentari oleh komandan lingkuan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa masuk peringkat sepuluh besar. Selusin ditambah orang saling berhadapan. Semua dari mereka melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Serangan sederhana Xiaoyan telah memberi mereka kejutan besar. Pengalaman bertarung si kecil ini jauh lebih besar daripada pengalaman bertarung lingkuan. Apalagi, dokinya sangat kokoh. Sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan lingkuan diperoleh setelah menjalani pembaptisan di altar. Selain itu, itu belum banyak digenjot setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan doki Xiaoyan, dokinya sangat lemah jika dibandingkan dengan doki Xiaoyan. Para tetua berpakaian hitam perlahan menganggut setelah melihat pemandangan di langit. Suara mereka mengandung beberapa pujian. Dari kekokohan doki Xiaoyan, mereka bisa mengatakan bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk melatih satu langkah pada satu waktu. Seseorang dengan karakter keras seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan latihan dibandingkan dengan lingkuan di masa depan. Orang ini, lingkuan benar-benar mencari penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasa sedikit terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman sempurna tentang kekuatan Xiaoyan. Lingkuan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia muda. Meskipun ia telah menjalani pelatihan elit dari klanbu, ia jarang mengalami hidup dan mati secara bersamaan. Pengalaman tempurnya sama seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Biasanya, itu tidak mungkin untuk mengatakan apapun dari aura seseorang, tetapi kesenjangan antara keduanya jelas terungkap sekarang bahwa mereka telah bertarung. Ekspresi lingkuan berubah menjadi pucat karena evaluasi Xiaoyan yang dipenuhi dengan rasa kasihan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah semerah darah. Doki dalam tubuhnya bergolap. Mengaung. Wajah lingkuan berwarna merah cerah seperti darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Sebuah doki berwarna agung berwarna aglomerasi di telapak tangannya dalam mode yang seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung menggeliat di semua tempat. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menghantam ke arah tangan Xiaoyan. Gelaar. Perubahan mendadak lingkuan telah menyebabkan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindari tangan lingkuan yang terbang di atasnya. Tangan kanannya dikencangkan menjadi tinju saat dia memukul ke arah dada lingkuan dengan kecepatan seperti kilat. Gelaar. Cahaya petir di permukaan tubuh lingkuan melayang sebelum berputar dengan cepat. Ini membentuk perisai petir setengah kaki besar di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar memblokir pukulan ini dari Xiaoyan dalam proses. Menurut kamu, kamu, sampah dari klan Xiaoyan, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini. Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan di kepalaan Xiaoyan. Wajah lingkuan telah menjadi luar biasa ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Teknik rahasia. Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan aura lingkuan yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat mengambil selusin langkah mundur. Mengubah keterampilan darah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia yang merusak diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Dengan segera, tatapan mereka beralih ke Sun R ketika mereka bertanya, Nona muda. Tidak perlu repot-repot tentang dia, Sun R menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyum samar, dingin. Dia hanya mencari penghinaan sendiri. Sebuah cahaya ning bersinar di seluruh tubuh lingkuan di langit. Sesuatu yang merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap dengan kejam pada Xiaoyan saat dia mengepalkan tinjunya. Pombak panjang, penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiaoyan memperhatikan lingkuan yang membawa momentum menakutkan. Alisnya samar-samar dirajut. Teknik rahasia dari klan Bu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini harus dekat dengan tingkat bintang tujuh dosong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia, itu sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki landasan yang kuat. Hingga saat ini, kamu belum mencapai setengah dari harapan aku. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang melebih-lebihkan lingkuan ini sedikit. Meskipun kekuatan lingkuan telah mencapai dari bintang lima dosong, dari cara Xiaoyan melihatnya, dia berada paling mirip dengan bintang empat dosong. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik do kelas tinggi, bahkan beberapa bintang tiga dosong dengan fondasi yang kuat bisa bertarung dengannya selama lebih dari seratus pertukaran. Lingkuan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya menjadi puncak dari bintang enam dosong dekat tingkat bintang ketujuh. Namun, di mata Xiaoyan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari api langit tiga api misterius, lingkuan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang kamu anggap sebagai diri kamu? Setelah komandan ini menangkap kamu, aku pribadi akan memperlakukan mulut kamu ini. Kata-kata Xiaoyan telah menyebabkan keganasan dalam mata lingkuan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum riang. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari titik. Xiaoyan perlahan menggeleng setelah melihat sosok lingkuan menghilang. Kakinya tiba-tiba tetapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Zing! Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba beriak dan tombak seperti petir menembus keluar dari itu seperti petir. Setelah itu, itu disikat oleh bahu Xiaoyan dan terbang melewati. Tubuh tombak itu tiba-tiba bergetar setelah itu luput. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh saat dengan kejam melesat ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang melewati wajahnya. Kakinya menginjak pada ruang kosong pada saat yang sama dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti busur. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat dengan kejam mengayun ke ruang kosong di sampingnya. Gelaar, tendangan terbang dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh lingkuan melintas dan muncul. Sebuah pelindung cahaya bersinar sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang lingkuan sampai dia dengan menyedihkan mengambil beberapa langkah mundur. Ekspresi lingkuan telah menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Dengan bantuan momentum menariknya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan douti yang megah dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas keluar. Setelah menderita kerugian terakhir, lingkuan tidak lagi berani mendekati Xiaoyan. Tangannya melepaskan tombak panjang dan tubuhnya membentuk sikap setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang pegangan tombak panjang. Zing. Tombak panjang itu seperti naga perak. Dengan kekuatan ganas ini, itu menembak ke arah Xiaoyan dengan cara yang ganas. Sosok Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia melihat cahaya perak menembaki. Sebuah bayangan yang tertinggal tetap ada sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tubuhnya melompat dan jari-jarinya secara akurat menekan tubuh tombak panjang. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiaoyan muncul di depan lingkuan dengan cara seperti hantu. Segel pembalik laut, Xiaoyan baru saja terwujud ketika cahaya dingin melintas di mata lingkuan. Handprint energi seperti kristal dengan kejam menabrak bagian depan Xiaoyan. Handprint lingkuan dengan cepat diperluas di mata hitam gelap Xiaoyan. Kepala Xiaoyan tiba-tiba berbalik dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya bergegas keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam mengotong ke depan seperti pisau. Retakan Praak Siku Xiaoyan ditutupi oleh api hijau giok saat dengan kejam menghantam pergelangan tangan lingkuan. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan lingkuan mengeluarkan suara tulang yang retak. Serangan Xiaoyan sangat kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan lingkuan bereaksi bahkan sedikit ketika sikunya menghancurkan lingki pergelangan tangan uan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya sebagai tinjunya yang ditutupi oleh api hijau giok dengan kejam menghantam ke arah wajah lingkuan. Sebelum tangisan sengsara lingkuan dapat dipancarkan karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin panas dan senit yang bertiup di depannya menyebabkan kepalanya ditutupi keringat dingin. Selama selusin ini ditambah pertukaran dengan Xiaoyan, dia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa artinya dengan mengintai satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati lingkuan menjadi dingin adalah bahwa hanya Xiaoyan yang mencoba untuk mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali lingkuan diserang, Xiaoyan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Belaar, tinjun yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang lingkuan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum lingkuan dapat bersantai setelah memblokir serangan Xiaoyan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan yang tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan kejam yang terkandung dalam setiap tinju bayangan menyebabkan hatinya bergetar. Belaar, 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 bayangan tinju dituangkan ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak untuk terus terbentuk. Sesaat kemudian, sebuah boom akhirnya terdengar. Perisainya pecah di bawah suara jernih ini. Belaar, rasa dingin muncul di mata Xiaoyan ketika perisai petir diledakkan. Tinju Xiaoyan berubah dan dengan kejam menghempaskan wajah lingkuan dengan mata terkejutnya. Beruk, tinju Xiaoyan mendarat dengan kuat, menyebabkan lingkuan untuk mengeluarkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan kasar menembak mundur seperti burung dengan sayapnya yang patah. Setelah itu, dia dengan berat menabrak dinding halaman. Kekuatan yang menakutkan mengguncang dinding sampai roboh. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah berubah menjadi tumpukan puing-puing. Xiaoyan tanpa ekspresi, tubuhnya melintas dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki dengan kejam menembak dan mengendang tumpukan puing-puing. Ceritan sengit yang tajam terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiaoyan perlahan mendarat di reruntuhan. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Banyak pecahan batu hancur. Setelah itu, lingkuan yang berlumuran darah segar terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik lingkuan, Xiaoyan meraih dengan tangannya dan menghisap lingkuan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan lingkuan, apakah sampah dari klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi kamu? Tangan Xiaoyan dengan lembut memegang leher lingkuan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara hitam terendam ini yang telah bertindak arogan di depannya saat itu akan kehilangan nyawanya. Lingkuan berusaha sesaat-saat dia melihat wajah tersenyum. Matanya akhirnya mengungkapkan beberapa teror. Dia bahkan ingat bahwa Xiaoyan tidak pernah menggunakan satu teknik dou dalam pertarungan ini dengannya. Ini adalah semacam pengginaan, tapi meskipun ini kasusnya, lingkuan masih kalah apalagi dia begitu menyedihkan telah kehilangan begitu banyak. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiaoyan berdiri di depannya tidak lagi kecil seperti dou ling dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang seharusnya tidak pernah memandang remeh orang muda, jangan pernah meremehkan yang muda karena mereka punya banyak waktu untuk tumbuh. Hari ini, giliran dia untuk melunasi utang sejak saat itu. Battle through the heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.